Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, nah hari ini kita review end cutting plier atau tower pincer ya guys ya Kali ini dari Tolson Nah yang kecil ini biasanya saya lebih prefer menyebutnya dengan end cutting plier Karena ini berkuran hanya sekitar 8 inch ya guys ya Berbeda dengan yang kemarin stainless 10 dan juga American tool 9 inch Tapi ini 8 inch untuk ukurannya Nah yang spesial kali ini adalah Tolson memberikan desain seperti ini ya guys ya Nah ini bisa dibilang desain seperti ini adalah desain high leverage untuk sebuah tangka katua ya guys ya Tangka katua high leverage, mantap Nah ini konsepnya gimana nih? Jadi gini, ini bisa dilihat ya guys ya Bahwa untuk pivot pointnya atau full chromenya Dia itu lebih dekat ke mata potong ya Nah konsep high leverage kan sebenarnya seperti itu ya Mendekatkan full chrome ke arah mata potong ya Ini kalau dilihat Nah ini Stanley Nah bisa dilihat ya guys ya Full chrome nya itu Stanley jauh di bawah ya guys ya Jauh di bawah American tool juga sama ya Nah jadi intinya dia ini lebih mendekatkan full chrome nya ke arah mata potong ya Atau ini terbalik ya Mata potongnya lebih didekatkan ke arah full chrome nya seperti itu guys ya Karena desainnya mungkin desainnya yang lebih mempipihkan seperti itu Oke kita lihat dari sisi blade nya ya guys ya Nah untuk blade nya seperti ini guys ya Blade nya ada di tengah seperti ini Inclining nya Kalau saya bilang untuk mencabut sebuah paku ini Masih masuk lah ya guys ya Ini kalau dilihat diperhatikan lagi Blade nya ini agak lebih mending lah dibandingkan dengan American tool American tool itu lebih jauh ya Nah bisa dilihat ya sih ya Inclining American tool itu lebih ke bawah Kalau Stanley ini memang lebih ke atas sih Nah intinya dari ketiga tang ini ya Begini lho rutan ya Nah ini yang paling atas Ini di tengah ini paling bawah Inclining nya Dan untuk yang nyebut paku paling enak ya Stanley lah sebenarnya Karena dia inclining nya paling atas ya Ya it's okay lah Untuk end cutting player ini memang Kalau yang kesili ini biasanya di bengkel-bengkel menggunakan untuk mencabut sebuah paku ya Di ban biasanya Tambah-tambah ban segala macem ini enak banget Pake yang ini guys ya End cutting player ini Lalu secara desain ini bisa dilihat guys ya Ini mantap sekali Ini bisa membuka hingga lebar seperti ini ya Nah mantap Lalu desainnya juga dia seperti ini guys Nah ini untuk mencabut paku ini paling enak guys Sebenarnya karena dia ada Apa ya Space nya ada space nya seperti ini ya Dibandingkan dengan yang seperti ini Ini kan rata ya Kalau rata ini pasti dia akan nyangkut Ketika mencabut paku Nah seperti ini ibaratnya Nah dia akan nyangkut tuh Kemana 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 nyangkut Yang pasti paku nya akan dimiringkan seperti ini Tapi kalau end cutting player yang ini Ini bisa dilihat guys ya Nah Nah dia bisa disamping seperti ini guys ya Nah Seperti itu ya Kita cobalah langsung ya Oh ya ini Nah ini Gak bisa juga ya Nyambut seperti ini ya Kayu di Kayu seperti ini ya Ini sepertinya agak terlalu dalam Ini ya Kita Angkut dulu ya Sama Pol 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 Ntar ya Mereka Pol ini Nah Nah Seperti itu ya guys ya Oke baru kita lanjutkan dengan Tosan Mantap Ini bisa dilihat guys ya Oke Nah Disamping seperti ini ya Nah Jadi itu lebih enak sebenarnya Buat ngangkat Seperti ini Jadi gak ganggu lah ibaratnya Seperti itu ya Untuk mengangkat sebuah Nail Atau sebuah Paku ya guys ya Ya oke Kita coba performanya ya Karena dia sebuah high leverage Sebuah Tang kakak tua high leverage Jadi performanya harusnya lebih baik ya guys ya Kita coba tes Apakah 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 Kita lihat Wih Keren kan Keren 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 Mantap Serius Mantap 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 Semua Capt Tersisa Nah Muk delegates Pertama Tersisa Dan deh Di sini Lihat punya endcutting player seperti ini ya nah mantep lah pokoknya tolesan ini lah secara performa dan juga daya potong ya, performa daya potong ini mantep lah karena dia tadi ya saya bilang ya, high leverage dan bisa dilihat ya, ini paku ya baru paku 1 inci lah, paku 1 inci ini dipotong dengan mudah lah nah seperti itu ya guys ya ya memang kalau endcutting player ini kalau digunakan ya untuk rebaring ya, ibaratnya untuk memutar atau menyematkan kawat ibaratnya di sebuah slope ya guys ya seperti itu ya kalau yang kecil ini kayaknya agak lebih multifungsi deh, lebih masuk ke sektor lain ya, bukan hanya sektor pertukangan ya otomotif dan lain juga bisa masuk nih karena ukuran yang kompleks seperti ini nah kita akan coba potong yang 1,5 inci ya ini udah lebih tebal dan lebih besar untuk 1,5 inci kita coba potong kuat gak nih? wah berat rupanya tetap berat ya guys kita coba 2 tangan ya kita coba 2 tangan ya nah seperti ini guys mantap ya walaupun keras banget ya kalau dibilang ya ya guys mungkin itu kali guys ya video kita kali ini kesimpulannya untuk tolsen ini kalau saya bilang high leverage nya tangka katua ini sudah mantap lah guys ya sudah mantap untuk memenuhi kebutuhan dari dunia profesional kalian ya guys ya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih